Tapi saya harap Pak Tanya bisa coba lagi. Kalau iSpring-nya bisa di download dari internet, maksudnya iSpring free, bisa langsung di download, langsung bisa dipasang di list-nya, bisa mengeksplorasi. Beda ini beratis dengan iSpring? Bedanya ini Pak, kalau yang gratis ada tulisannya, powered by iSpring. Kalau yang asli ya, kita bisa nambahkan banyak lagi, kayak iSpring free, bisa langsung di... Tapi sebenarnya dimulai dari gratis-gratis dulu, kebagaan eksplorasi, kemudian dari... ...sebenarnya ada masih banyak banyak banyak. Sebenarnya ada masih banyak banyak banyak. Terima kasih, Pak. Tapi beli ini... Berapa, Pak? Tadi itu 2-3 jutaan. Apalagi kalau institusi yang beli itu bisa disuruh sampai... Terima kasih, Bunga Cilat. Apa itu Pak? Beli gak sih? Ini buat sebetulnya kembangkan. Kutih itu mungkin, Bu. Kalau luten kan, Bu. Kau apa? Kutihnya beli apa sekarang? Nanti bisa disampaikan ke Pak Azani, walaupun saya tidak jadi... Kalau ada dana, insya Allah. Atau, Pak Azani, Pak Azani. Pak Azani, Pak Azani, Pak Azani. Pak Azani, Pak Azani, Pak Azani. Pak Azani, Pak Azani, Pak Azani. Ya bener, dari banyak ya Pak. Biasa sih kita buat panggilan. Ya, jangan dibahas dulu lah. Bagaimana siapa yang saya beri? Bagaimana siapa yang saya beri? Kauо, bukan? Bagaimana siapa yang saya beri? Atau Pak Azani, Pak Azani, Pak. jadi kalau misalnya tadi sudah di ekstern gini sih tapi sih jangan ada spasinya ya kasih namanya biasa ya aku kesini Ini tergantung ekspornya, maunya aplikasi iPhone ya? Kalau aplikasi gratis? Sekarang saya inginkan, on the wheel. Ini Adobe. Terima kasih. Ini untuk aplikasi gratis pada video ini. Ini untuk mengambil pesawat, ada kembali formasi yang dikatakan. Kalau begitu, ini kalau kita menghubungkan ini adalah program kemudian nanti kompresinya disesuaikan sesuai kita namanya kalau bisa jalan ada spasi udah terus kemudian rata-rata 5 saja mobile kita jual apk kan kita simp output, kita tulis di sini upload ke sini kita klik di sini, kita klik di sini, kita klik di sini, kita klik di sini, kita klik di sini Itu tadi, makanya kalau di web terdantung, tadi webnya apa-apa, pakai kudol, atau hanya web saja Jadi kalau kita jadikan web, fungsinya kan ada idekater mailnya Ini kata-kata ini di-open ke suatu folder di web, terus injeksi ini dibikir di wordpressnya, pakai gif, mengarahkan ke indeks, kata emangnya itu Kalau ke Moodle, ke LMS, importnya adalah pilihan dalam LMS Learning course-nya, kita melihat komplein beberapa, skop 1,2, atau akwarnelis, padatnya skop 1,2 Moodle skop 1,2 Moodle skop 1,2 Ya, kalau begini, kalau sesi memang saya rekomendasikan kesini, karena ada bisa bisa analitik yang berguna untuk kedosenan kita Jadi, tidak akan analisa proses belajar mahasiswa, jadi gue pernikahan belajar lagi, bisa menanggap-menanggap-menanggap-menanggap Terima kasih 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 Saya agak ragu juga, karena budaya kita itu kan agak lidar juga. Oh, takut ada mencontai dan sebagainya, Pak. Ya, tingkat yang sudah dilakukan uji itu, apakah sudah teruji? Jadi, ya kalau teruji sih, yang ini kalau namanya sistem komputus itu selalu ada. Sistem komputus itu selalu ada, tapi kita jadi pusat, kita jadi jalan. Tapi gini, Pak, kalau kami ada misalnya yang di asismen adalah kemampuan, dan kemampuan dapat sesuatu. Dugas kita adalah, ya sebagai contoh ya, saya, asiswa kita suruh reka, reka, keaktifitasnya dia, dia melakukan apa-apa, kemudian bukan memakuan dia, dan kemudian bisa ditutup aliasnya kita. Itu untuk mengakseskan kemampuan dalam kita mengaktifkan sesuatu. Kalau untuk pemahaman, kita gunakan semacam reflektif, reflektif sesuatu, jadi ya kita bikin-bikin, ya kita tanya reflektif ya, apa yang akan ada ini, yang jadi masalah kan biasanya pelagiasi. Nah, di modul kami, kami melanggan beberapa pelagiasi. Jadi, kami berlangganan komitif, dan juga berlangganan pelagia flexcan. Jadi, untuk, ya kalau misalnya sudah pergi pasir, pasir langsung ketahuan. Tapi kalau misalnya dosenya benar-benar belajar, atau dosenya benar-benar itu bisa sama proses belajar, dari yang menulis seseorang, setiap tetap orang itu pasti unik. Dari situ sebetulnya dari proses belajar, terus pemindahan asetmen, kita bisa, oh ini masih saya menulis ini, oh ini masih banyak menulis ini orang lain, kalau model-model ujiannya adalah pilihan berganda, di sini kami ada beberapa penelitian yang menggunakan pilihan berganda, itu tidak hanya soalnya yang diacak oleh sistem, jadi kita bisa pakai, ah itu juga bisa, pakai sistem, tapi pilihannya juga diacak. Jadi, katakanlah kita punya 20, 10-20 INSTUALI, 20nya pun diacak, kemudian pilihan berganda itu juga diacak. Itu mengurangi ya, kemungkinan masih serting, kopi-kopi yang jawab ketahuan, misalnya saya reagent A, B, C, B, R, nggak baru saja copy-opi ini, orang lain kopi, sudah pasti nggak bisa. Itu cara-cara kita untuk kita dijemari aspek-aspek X, terkata oleh aspek surangan. Menjawab tahu? Tidak dibanding itu, arel 지k, Atau maksudnya, maksudnya apakah suatu ini, apakah suatu kesini harus begini, atau maksud saya, ini ini loh, tingkat kepercayaannya ketika kita melakukan assessment ke mereka secara online, bukan, karena saya biasanya kalau biasa, saya selalu lakukan face-to-face untuk assessment, tapi kalau saya mau tahu bagaimana, kalau dia online, di lapangan dia yang dilakukan, di Indonesia ya Pak, ya kalau di luar ya, terbatas maka kuliahnya Pak, karena ada beberapa assessment yang kita lakukan juga online, tapi juga face-to-face, misalnya kita menggunakan video conference, atau kita menggunakan webinar, tapi memang ada beberapa assessment assessment yang sifatnya kita di evaluasi, apakah kita berganda, ya kita pasang sama sistem, apakah kita gunakan tidak berganda, Masih bagi yang nantap ujian, tetapi, itu lawasan nantap kita untuk mengadakan kegiatan evaluasi, jadi kita mengassessment apakah model evaluasi ini masih cocok dengan yang sekarang, atau apakah ada inisasi kecutangan dan sebagainya, Iya, jangan kan online, yang di face-to-face itu kan, untuk masalah kecurangan itu kan, juga sejujurnya masalah klasik ya, yang kita lakukan ya, dan itu akan lebih dipercaya di online, yang bisa kita lakukan ya, kita bikin bagar-bagar, Dari evaluasi lah itu kita tahu bahwa bagar-bagar ini masih cukup kuat nggak, kalau misalnya memang kurang tinggi ya, kita tak tinggi, kita akan perculit, Jadi seperti itu, jadi kalau misalnya awalnya, biasanya pilihan berganda, Tidak ada yang ideal sih, kita perlu kompilasi, Pak Terima kasih